Dan again kita bangga banget Karina, aku juga sangat-sangat amaze gitu pertama kali baca bahwa wow ternyata ada keterlibatan dari Indonesia untuk benar-benar menjadi penyembuh ini banyak orang melalui vaksin. Ceritain dong awalnya tuh kayak gimana sih Karina? Jadi awal saya terlibat di proyek ini, saya kan bekerja di University of Oxford khususnya General Institute, jadi saya join timnya beberapa bulan sebelum pandemi. Proyek saya adalah optimisasi produksi masal dari vaksin rabias, tapi para faktor juga jadi basisnya sama. Setelah itu ada pandemi kan Universiti akhirnya memutuskan untuk menguji coba klinis vaksin COVID ini. Jadi prioritasnya dirubah, karena vaksinnya sekarang dibutuhkan untuk uji klinis, jadi proyek saya diganti jadi menjadi vaksin COVID ini. Tapi sebetulnya tantangan sendiri untuk akhirnya menemukan formula si vaksin, terutama vaksin AstraZeneca ini, Kamu ceritain dong perjuangannya kayak apa? Ya, jadi waktu masih awal-awal proses itu, bulan Februari 2020, saya cuma ada data dari 30 mil, jadi 2 sendok makan dari sel culture. Dan waktu itu saya bilang, oh dalam waktu satu setengah bulan kamu harus uji coba ini di Pol Laboratorium, di Portsmouth. Skala 200 liter, skala 200 liter. Tapi kan ini gue sebercanda kan, biasanya kan untuk membuat proses produksi yang sesuai dengan standar si GMP itu perlu waktu 2-3 tahun. Itu pun dikerjakan dalam satu tim. Waktu itu proyeknya cuma ada saya sendiri. Satu proyek, satu post-doc. Yang bertanggung jawab ya satu, satu post-doc. Tapi dikasih waktu beberapa tahun kan untuk membuat proses itu. Itu, tim uji klinis sudah membutuhkan vaksinnya. Vaksinnya masih ada dalam jumlah kecil. Dan saya harus membuat proses produksinya untuk diujicobakan di non-GMP Lab dulu, baru nanti kan dikumpulkan data-datanya, dibuat dokumennya, baru akan ditransfer teknologi ke si GMP Lab yang tergabung dalam konsorsium kami. Waktu itu ya, mau nggak mau ya saya kerjakan. Sampai selesai ya. Ngomongan saya, nggak tahu di waktu itu, waktu tahun lalu bagaimana kerjanya ya saya. Saya juga ya, bingung juga. Tapi ya, semua dengan kerja keras lah, dengan kontakrasi dari tim, segala macam. Sampai selesai ya. Sampai selesai ya. Medcom.id, a part of Media Group News.